Polri sudah mempersiapkan proses pelimpahan barang bukti dan tersangka untuk kasus pembunuhan berencana serta obstruction of justice kasus perikadirje yang telah dinyatakan sudah lengkap oleh pihak Kejaksaan Agung. Di penyidik, Polri akan segera kembali berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung untuk proses administrasi P21. Menurut Kepala Divisi Umas Polri Erjandadi Prasetyo kepada wartawan Rabu 28 September 2022, tim khusus Polri akan segera kembali berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung untuk proses administrasi P21. Setelahnya akan dilanjutkan untuk proses tahap penyerahan barang bukti dan tersangka. Didi menyampaikan apresiasi kepada tim khusus dan juga Kejaksaan Agung yang terus bekerja, berkolaborasi dan bersinergi bersama untuk merampungkan berkas penyidikan perkara tersebut. Yang menekankan lengkapnya berkas perkara itu adalah wujud serta bukti komitmen dari Polri, tim khusus dan Kejaksaan Agung dalam mengusut tuntas perkara pembunuhan berencana maupun obstruction of justice kasus Brigadier J. Adapun Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Kejagung Fadil Sumhana mengumumkan kelengkapan berkas perkara kasus pembunuhan berencana dan obstruction of justice kasus Brigadier Yosua pada Rabu sore. Diketahui ada lima tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadier Yosua, yakni mantan Kadif Propampolri Irjen Verdi Sambul, dan juga istrinya Putri Candrawati, Baradae atau Richard Eliezer, Bripka Riki Rizal, dan Kuat Maruf. Sementara itu ada tujuh tersangka obstruction of justice kasus Brigadier J. Ketujuh tersangka obstruction of justice itu melakukan upaya perusahaan barang bukti handphone dan CCTV terkait kasus kematian Brigadier J. Mereka juga menambahkan barang bukti di TKP pembunuhan Brigadier J. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.